Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semua. Ini lokasi pebibitan saya. Ini cuma sedikit bibitnya ya. Nah ini saya akan berbicara tentang bibit di Pontianak. Jadi kenapa sih bibit di Pontianak itu mahal kan seperti itu. Mungkin banyak orang yang tidak tahu mengenai bibit ini harga sedemikian mahalnya di Pontianak. Jadi teman-teman sekalian, untuk bibit itu misalnya di Jawa, di Jawa itu harganya misalnya ya, klaim-klaim saja, klaim-klaim itu Rp15.000 di Jawa. Rp15.000 kalau kita hitung transportnya itu Rp4.750 kita bulatkan Rp5.000. Terus itu sudah Rp20.000. risiko kematian rata-rata hampir Rp20.000 ya, entah itu tercabut, entah apa, jadi patah. Jadi perjalanan itu sekitar kita hitung hampir Rp20.000 loh. Jadi dari Rp15.000 sudah Rp3.000. berarti sudah modal dengan transport, bongkar muat dan sebagainya Rp23.000. belum lagi, begitu sampai sini sebelum terjual, itu masih rentang waktu yang agak lama untuk perawatan apa, semua. Ya yang jelas modal kita tadi sudah Rp25.000 lebih. Jadi kalau ada pedagang jual Rp30.000, itu saya katakan amat sangat murah. Jadi dua kali lipatnya dengan harga di Jawa, itu sudah saya katakan amat sangat murah. seperti itu. Jadi itu tadi perhitungan kita untuk penjualan tanaman yang ada di Jawa. Berikutnya kita akan lihat, berapa sih harga tanaman yang ada di Pondiana. ini menurut saya ya. Jadi setiap orang akan berbeda-beda untuk menentukan harga jual bibitnya. Oke, kita akan lihat ini langsung ke tanamannya. Berapa-berapa sih harganya. Seperti itu. Nanti kita simak ya. Oke, ini siapa yang ingin tahu harga-harga di Pondiana. Nah, boleh kita lihat sekarang ini tidak lengkap ya. Tapi paling tidak adalah. Nah, ini ada. Ini ada yang sehat ya. Ini jeruk purut. Jeruk purut ini okulasi. Ini harga kita di sini Rp15.000. Terus di sini ada jeruk nipis juga Rp15.000. Ini ada jeruk sambal ini yang mulai ada-ada buahnya kan seperti ini. Ini tingginya sekitar Rp60.70.000. Ini harga juga Rp15.000. Terus, ini jambu kristal nih. Jambu kristal cangkokan. Jambu kristal kita cangkokan. Ini full cangkok ya. Ini batangnya juga besar-besar. Ini Rp25.000. Jambu kristal. Terus, untuk jambu air. Ini ada dalhari citra. Ini sama tinggi Rp50.000. Rp70.000. Tidak seragam ya. Ini harganya sama Rp25.000. Terus, untuk mangga. Ini stok mangga kita kebetulan sedikit. Ini kalau mangga macam-macam. Kalau kocok anan, kiojai itu Rp30.000. Terus, untuk apa? Ini ada namdok mai golden sama. Terus, apalagi golden queen itu Rp30.000. Manga arom manis mana lagi Rp20.000. Untuk langkeng diamond river Rp30.000. Untuk bimpong ini kebetulan ada yang kecil ya. Bimpong ini standarnya Rp40.000. Tapi ini kebetulan terlalu kecil ini. Ini kita jual Rp30.000. Ini jambu kristal. Ini jambu kristal ya. Terus, ini ada belimbing, belimbing Dewi, belimbing Dewi, Rp20.000. Terus, ini bibit durian montong Rp15.000. Rp15.000. Untuk musangking, ini musangking semua. Harganya Rp30.000-an di sini untuk musangking. Apalagi ya, di sini bibit tidak terlalu banyak. Tapi paling tidak itu bisa jadi gambaran teman-teman untuk misalnya untuk beli atau tahu harga di Pontianak. Nah, segitu harganya. Itu harga yang kita tetapkan. Jadi, berbeda-beda ya. Untuk acara kadang-kadang, klengkeng saja, diamond river, ada yang sampai jual Rp50.000. Lalu, tempat kita masih Rp30.000. Itu hujakan masing-masing saja karena pertimbangan tempat, apakah misalnya di daerah yang strategis kan tempatnya lebih mahal juga. Nah, ini ada jambu kristal. Jambu kristal yang sudah besar-besar ya. Sudah dipot. Pot ukuran ini ember. Perlepatan ember bekas cat itu. Ini Rp100.000-an. Ember cat di sini sampai Rp20.000 loh. Bekas ember cat ini sudah jadi. Sudah melekat buahnya ya. Jadi, ini yang mau bawa ke rumah tinggal nanti menikmati hasilnya saja. Jadi, beda-beda. Nah, ini pohon jeruk. Jeruk manis ini jeruk sambas. Sama harganya Rp100.000-an. Itu yang di ember. Jadi, itu tadi. Oh, masih ada lagi ini. Nah, ini kelengkeng itoh. Itohnya batangnya besar nih. Batangnya besar, cangkauan. Tinggi Rp70.000-an. Ini harga Rp50.000. Terus, montong yang sudah tinggi Rp60.000. Montong yang sudah tinggi Rp60.000. Ini kita bandol Rp20.000. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi ya, harga-harga yang ada di Pontianak. Harga segitu. Mahal tidaknya, tergantung. Jadi, kalau teman-teman mau membawa tanaman beli dari Jawa, silakan. Tapi, itu tadi berhitungannya, risiko apa semuanya cukup besar. Tidak mudah ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.